Ketentuan mengenai modal inti ini tentunya diatur di dalam ketentuan peraturan UJK nomor 5 tahun 2015 untuk BPR konvensional dan UJK nomor 66 untuk BPRS. Nah, kalau kita coba kita petakan ini, apakah kemudian modal inti ini kira-kira persiapannya untuk mencapai modal inti minimum 6 miliar ini? Nah, kalau kita melihat data per April 2022, memang anggota berbarindo ini 75% adalah pada buku 1, di mana permodalan mereka adalah sampai dengan 15 miliar rupiah. Nah, sehingga memang di sana perlu ada sebuah kesiapan dan persiapan bagaimana pada tahun selanjutnya, yaitu pada ketentuan di mana POJK ini mengharuskan di ketentuan UJK di dalam penguatan kelembagaan khususnya pemenuhan modal inti ini untuk sampai dengan BPR konvensional itu sampai dengan 2024. Mereka harus memenuhi ketentuan modal 6 miliar dan kemudian untuk 2025 tentunya ini untuk BPRS. Nah, tentunya masih cukup waktu untuk pemenuhan itu di samping untuk governance yang lebih baik tentunya daya saing yang lebih bagus di era tentunya kompetitif persaingan yang luar biasa ini. Nah, kita sudah melakukan beberapa hal, utamanya bagaimana ketentuan permodalan inti bisa kita lakukan. Pertama, tentunya bagaimana sekarang ini di tengah tentunya beberapa tantangan ya, baik itu pandemi dan kemudian hal-hal lain yang belum selesai dengan restrukturisasi, tapi bagaimana kinerja industri ini tetap ada kinerja yang baik, sehingga pertumbuhan laba ini yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengunuhan modal. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya sudah tentunya pemegang saham, khususnya diriksi, kemudian para dewan komisaris berikut pemegang saham telah tentunya melakukan gajian-gajian, karena tahun 2024-2005, ya mau nggak mau, suka nggak suka, pemenuhan itu harus benar-benar terpenuhi. Nah, so exit policy yang kedua adalah bagaimana pemegang saham existing ini ada fresh tentunya capital, tambahan modal di dalam rangka pemenuhan modal tersebut. Ya, oke. Tadi terkait dengan penambahan modal begitu Pak, ini menarik ya kalau kita lihat sebetulnya seberapa utama untuk opsi penambahan modal melalui para pemegang saham ini sendiri menjadi opsi ataupun juga jalan keluar pertama begitu Pak, ketimbang merger? Iya, karena sebenarnya kan gini, bisnis BPR ini kan memang mereka tersebar di seluruh Indonesia dengan tentunya penuh dengan kariban lokal ya, karena sebut dengan kariban lokal karena memang BPR ini biasanya dipunyai oleh pemegang saham di daerah itu, kemudian dikelola oleh profesional di daerah itu dan melayani masyarakat itu. Artinya opsi penambahan modal untuk terus bagaimana menunjukkan eksistensi melayani masyarakat yang ada di daerah itu yang menurut himat kami adalah opsi yang pertama yang kalau kemudian para pemegang saham punya kemampuan untuk penambahan modal maupun dari pertumbuhan laba yang dihasilkan. Tapi memang kalau kemudian itu tidak bisa dicapai tentunya beberapa hal pendekatan yang kita siapkan bersama, baik itu akuisisi, merger maupun konsolidasi, itu tahap-tahap yang tentunya juga harus menjadi salah satu opsi, manakala pemberlakuan POJK ini sudah pada waktu yang telah ditetapkan untuk tentunya menaikkan daya saing daripada BPR itu sendiri. Oke, kalau mungkin kita hitung-hitung berdasarkan angka begitu ya Pak ya, sebetulnya secara jumlah begitu ya, seberapa banyak sih Pak yang kemungkinan besar mampu untuk menambah modal inti sendiri begitu? Ya kalau kita melihat strukturnya ya, struktur anggota perbarindo itu kan konvensional BPR itu ada 1.462, yang di buku 1 ada 1.098 entitas dan kemudian yang terkait dengan pemenuhan modal inti, posisi semester 1 2022 ini yang 3 sampai 6 miliar itu masih ada 296 entitas dan kemudian yang sampai dengan 3 miliar adalah 117 entitas. Ya kita berharap bahwa mereka, anggota perbarindo yang masih dalam posisi yang sekarang ini, utamanya kalau saya optimis ini, yang posisi sekarang 3 sampai 6 miliar ini dengan pertumbuhan laba, bila mana bahwa kondisi ekonomi semakin membaik, saya optimis bahwa yang 3 sampai 6 ini di 2024 itu akan terpenuhi modal inti yang telah ditunggukan oleh regulator di lambal ini. Nah kemudian yang menjadi PR adalah yang sekarang ini masih sampai dengan atau di bawah 3 miliar, maka opsi pertama yang saya sampaikan tadi, PR bagi tentunya pemain saham dan seluruh pengurus, bagaimana capaian di 2024 atau sampai dengan 2025 ini mencapai 6 miliar itu.